Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu lkhair Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Ustadz dalam pelajaran Bahasa Arab Kita lanjutkan materi minggu kemarin ya Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kiroa atau membaca teks sederhana Sebelum kita pelajari, Ustadz harapkan kalian bisa mereview lagu bab 1 yang sudah Ustadz berikan Silahkan direview di rumah sendiri-sendiri ya Oke, kita lanjutkan Silahkan buka buku kalian halaman 8 Di situ paling bawah sendiri ada teks sederhana yang akan kita bahas Judulnya, Hurfatul Julus wa Hurfatul Mudaqar Sudah ketemu? Toyib Sekarang Ustadz akan ajarkan cara membacanya dulu Nanti kalian tirukan bersama-sama di rumah masing-masing Hurfatul Julus wa Hurfatul Mudaqar Hatha Bayti Fi Bayti Hurfatul Julus Wa Hurfatul Mudaqar 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 At-tuyufu Yadkhuluna Ila Hurfatul Julusi Fiha Kursiun wa Mindadatun Wa Mafrosun wa Mazhariyatun Wa Bisaatun wa Suratun Tilka Suratu Usrati Hatha Abi Wa Hadhihi Ummi Wa Dhalika Ana Wa Tilka Uhti Bijanibi Hurfatul Naum Hurfatul Mudaqar Udhaqiru Duruusah Kulla Yawm Fi Gurfatul Mudaqar Fiha Kutubun wa Kurrasatun Wa Mudaqar Wa Mudaqar Wa Mudaqar Uhibbul Mudaqar Fi Ghurfatul Mudaqar Adha'ul Kutub Adha'ul Kutub Wa Al-Qurrasati Wa Al-Majallati Wa Al-Qurrasati Wa Al-Qurrasati Wa Al-Qurrasati Halaman 8 Agar Kalian Bisa Faham Ya Tulisan Kalian Tersebut Oke Silahkan Diartikan Dari Judulnya Ustadz Dikti Ghurfatul Julus Wa Ghurfatul Mudaqar Artinya Adalah Ruang Tamu Dan Ruang Belajar Ya Itu Judulnya Ya Kholas Nastamir Kita Lanjutkan Hadha'ba'iti Apa Artinya Hadha'ba'iti Ya Bagus Ini Rumahku Kholas Ya Fi Baiti Ghurfatul Julus Wa Ghurfatul Mudaqar Coba Apa Artinya Ya Benar Di Dalam Rumahku Ada Ruang Tamu Dan Ruang Belajar Pakai Koma Ya Di Dalam Rumahku Ada Ruang Tamu Koma Ruang Belajar Biar Nanti Dan-Nya Tidak Terlalu Banyak Kholas Wa Ghurfatul Naum Koma Ruang Tidur Wal Matbakh Komah Dapur Wal Hammam Komah Kamar Mandi Atau Toilet Titik Kalau Ada Titik Kalau Ada Titik Kasih Titik Sambil Dilihat Buku Paketnya Masing-Masing Kholas Oke Ad-Duyufu Ad-Duyufu Vihah Vihah Di Dalamnya Kursi Un Wa Mindodatun Ada Kursi Koma Meja Wama Frosun Wama Zaharyatun Koma Taplak Wama Zaharyatun Koma Vas Bunga Wabisatun Wabisatun Koma Karpet Wasurotun Koma Foto Atau Gambar Titik Tilkasurotu Usroti Apa Artinya? Ya Benar Itu Foto Keluarga Ku Titik Hada Abi Wahadihi Umi Apa Artinya? Ya Benar Itu Materi Kelas 4 Ini Ayahku Koma Ini Ibuku Wadhalika Ana Dan Itu Aku Watilka Ukti Dan Itu Saudariku Bagus Titik Kita Lanjutkan Paragraf Kedua Bija Nibi Bija Nibi Gurfatin Naum Di Samping Kamar Tidur Atau Ruang Tidur Gurfatul Mudhakar Ada Ruang Belajar Titik Titik Udha Kirud Durusa Saya Belajar Pelajaran Kulayaum Setiap Hari Fikur Fikur Fatil Mudhakar Di Ruang Belajar Titik Fikur Fatil Mudhakar Di Dalamnya Kutubun Wakur Rosatun Wama Jalatun Waka Musun Ya Benar Buku Koma Buku Tulis Koma Majalah Koma Dan Kamus Satu Langi Di Dalamnya Ada Buku Koma Buku Tulis Koma Majalah Koma Dan Kamus Titik Last Amir Kita Lanjutkan Wuhibbul Mudhakar Saya Senang Belajar Fikur Fatil Mudhakar Di Ruang Belajar Titik Kita Lanjutkan Alda'ul Kutubah Saya Meletakkan Saya Meletakkan Buku Walku Rosati Koma Buku Tulis Wal Majalati Koma Majalah Walkomu 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 Koma Kamus Firrofi Di Dalam Rak Buku Bagus Sudah Silahkan Kalau sudah menulis Nanti Tugas kalian Yang pertama Adalah Membaca Membaca Teks Sederhana Ini Nanti Direkam Kemudian Dikirimkan Ke Ustaz Tugas Kedua Apa Ustaz? Ada tugas Kedua Tugas Kedua Yaitu Nanti Kalian Akan Ustaz Beri Soal Soal Pemahaman Dari Teks Tersebut Soalnya Ada berapa? Soalnya Ada tiga Setelah ini Kita lanjut Ke soal Oke Kita lanjutkan Disini Ustaz Sudah menyiapkan Tiga soal Silahkan Nanti Kalian Kerjakan Ditulis Soalnya Dan Jawabannya Ya Ditulis Soalnya Dan Jawabannya Oke Ustaz Bahas Satu Per satu Ya Agar kalian Faham Artinya Nomor Satu Mada Fil Bayit Apa Yang Ada Di Dalam Rumah Nomor Dua Aina Min Dodatun Dimana Meja Nomor Nomor Tiga Mada Mada Fihur Fatil Mudha Karo Apa Yang Ada Di Ruang Belajar Silahkan Dikerjakan Ditulis Soalnya Dan Kalian Tulis Jawabannya Kemudian Nanti Dikirimkan Ke Ustaz Juga Oke Silahkan Dikerjakan Pusat Akhiri Ilal Liko Ma'assalama Syukran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah